Jemaat dan simpatisan GKI Kerangan yang terkasih, tema renungan pada hari ini 26 April adalah di tengah kedukaan dan kegagalan. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14 dengan Nats Alkitab dari Yohanes pasal 21 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, Para murid masih berduka karena kematian Yesus. Mereka memutuskan untuk kembali menjadi nelayan. Yohanes pasal 21 ayat 3. Walau telah berusaha sepanjang malam, mereka tidak menangkap seekor ikan pun. Di tengah kedukaan dan kegagalan itu, Yesus yang bangkit menampakkan diri. Mereka diperintahkan menyebarkan jala di sebelah kanan perahu. Hasilnya, mereka berhasil menangkap ikan sebanyak 153 ekor. Yesus yang bangkit membangkitkan pengharapan para murid di tengah kedukaan dan kegagalan. Di tengah kondisi yang sulit, Yesus memberi jalan keluar. Mereka mengalami kuasa dan bibawanya sebagai anak Allah. Peristiwa yang sama juga terjadi sebelum Yesus wafat sehingga mereka dapat menangkap ikan. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kematiannya bukan akhir segala sesuatu. Yesus yang bangkit mengundang para murid makan bersama di tepi pantai dengan beberapa ekor ikan yang telah mereka tangkap. Siklus kehidupan kita tidak terlepas dari kedukaan dan kegagalan. Kita bahkan kerap mengalami kondisi sudah jatuh tertimpa tangga. Di tengah kondisi yang terpuruk itu, iman kepada Kristus yang bangkit mampu mengubahnya menjadi peluang dan berkat. Kuasa kebangkitan Kristus tetap bekerja sampai kini di tengah-tengah kondisi kita yang sulit dan kritis. Respon iman akan menentukan arah perjalanan hidup kita. Makin kita mengimani Kristus dengan setia, kita akan dijadikan orang-orang yang menang dan menjadi berkat. Demikian renungan harian pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, berilah kami iman sehingga tidak mudah goyah. Bahkan kami mampu mengubah kondisi kritis menjadi peluang dan berkat. Amin. Terima kasih. Terima kasih.